Sosok Syahrini tak henti membuat kisah-kisah baru dalam dunia hiburan. Kabar tentang Syahrini kembali heboh lantaran jatuh di panggung acara HUT24 SCTV pada minggu lalu. Salah satu aksi panggung memposisikan Syahrini untuk terbang dan turun ke atas panggung. Dengan pakaian serba berkilauan, Syahrini terlihat sangat percaya diri. Namun ada hal mengebohkan yang terjadi. Di tengah aksi panggungnya, Syahrini tampaknya kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh dan sontak membuat kaget para penonton. Seorang denser di sampingnya tak berhenti tepuk tangan untuk terus melangsungkan aksi panggung. Tampaknya terjatuh di panggung bukan masalah bagi artis kontroversial ini. Ia justru makin semangat melanjutkan tarian Evil Free. Syahrini pun melanjutkan aksinya seolah tidak terjadi apa-apa di panggungnya. Justru aksi Evil Free ini seolah makin menggeliat saja dengan jatuhnya Syahrini. Ia tetap melanjutkan konser dengan tenang. Syahrini justru mengatakan bahwa seseorang yang belum jatuh dari panggung belum Syahr jadi penyanyi. Penuh totalitas, Syahrini memang super comfortable dengan dirinya. Momen bunga-bunga pun dipamerkannya pada seluruh Indonesia jadi harus diakui Syahrini merupakan toltis bermental baja. Buktinya, ia tetap tenang meski memedari foto-fotonya terus terjatangan. Bahkan meme itu jadi tempatnya mengeksplorasi kreatifitas. 24 SCTV pada minggu lalu. Salah satu aksi panggung memposisikan Syahrini untuk terbang dan turun ke atas panggung. Dengan pakaian serba berkilauan, Syahrini terlihat sangat percaya diri. Namun ada hal mengebohkan yang terjadi. Di tengah aksi panggungnya, Syahrini tampaknya kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh dan sontak membuat kaget para penonton. Seorang denser di sampingnya tak berhenti tepuk tangan untuk terus melangsungkan aksi panggung. Tampaknya terjatuh di panggung bukan masalah bagi artis kontroversial ini. Ia juga. Sosok Syahrini tak henti membuat kisah-kisah baru dalam dunia hiburan. Kabar tentang Syahrini kembali heboh lantaran jatuh di panggung acara hutan bahwa seseorang yang belum jatuh dari panggung belum Syahr jadi penyanyi. Penuh totalitas, Syahrini memang super comfortable dengan dirinya. Momen bunga-bunga bumi pamerkannya pada seluruh Indonesia jadi harus diakui Syahrini merupakan altis bermental baja. Buktinya justru makin semangat melanjutkan tarian Evil Free. Syahrini pun melanjutkan aksinya seolah tidak terjadi apa-apa di panggungnya. Justru aksi Evil Free ini seolah makin berlihat saja dengan jatuhnya Syahrini. Ia tetap melanjutkan konser dengan tenang. Syahrini justru mengatakan...